Pemirsa suara anggota gelombok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di desa Hegarmanah, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, meninggal dunia setelah dua hari mendapatkan perawatan. Anggota KPPS tersebut diduga meninggal akibat kelelahan setelah mengikuti proses penyelenggaraan pemilu serentak Pilpres dan Pilek 2019. Entis Tisna Suminta, warga perumahan Hegarmanah, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, yang merupakan salah satu anggota gelombok penyelenggara pemungutan suara KPPS di TPS 13 desa Hegarmanah, Cianjur, meninggal dunia. Entis Tisna Suminta, meninggal diduga akibat kelelahan setelah mengikuti proses penyelenggaraan pemilu serentak Pilpres dan Pilek 2019. Pasca proses pemungutan, penghitungan suara hingga pelaporan hasil pemilu, Entis langsung jatuh sakit dan sempat dirawat di rumah sakit selama dua hari. Namun nyawa Entis tidak dapat diselamatkan, dan akhirnya pada Senin pagi, Entis meninggal dunia. Usai disembahyangkan di masjid terdekat, almarhum Entis langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum di sekitar perumahan tersebut. Isak tangis keluarga pun pecah saat jenazah Entis dimasukkan ke liang lahat. Di mata keluarga Entis merupakan seorang bapak yang penuh tanggung jawab dan tidak pantang menyerah, meskipun usianya saat ini menginjak 61 tahun. Selama menjadi anggota KPPS, Entis pun aktif mengikuti proses pemilihan umum mulai dari proses pemungutan hingga penghitungan suara selesai. Di mata keluarga, almarhum sangat memegang teguh amanah yang diberikan kepadanya menjadi anggota KPPS. Menurut keterangan pihak keluarga, almarhum Entis meninggal diduga akibat kelelahan setelah menjadi anggota KPPS dalam pemilu serentak 2019. Sebagai anggota KPPS, memaksa Entis harus menguras tenaga dan pikiran. Almarhum diketahui memiliki penyakit darah tinggi, sehingga setiap mengalami kelelahan penyakitnya akan kambuh. Bikin lagi enam, setelah bikin enam, kita beres langsung, kita udah di-pack segala macam itu langsung diantarkan ke desa. Nah, ini karena pantis itu usian mungkin sudah tua segala macam itu Pak, karena ya saking bertanggung jawabnya kepada KPPS, ini alhamdulillah lancar. Saya tidak ada, dapat gila segala macam itu, akhirnya pantis masih sakit. Pas begitu hari malam, hari Jumat lah, Jumat, malam Jumat, malam Sabtu itu, beliau itu setruk ke sebelah sini. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumahnya. Heri Setiawan, Bandung TV Jumat, Bandung TV Jumat, Bandung TV Jumat, Bandung TV Jumat, Bandung TV Terima kasih.